Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Breaking News Berita 1 dan saya masih bersama pengamat terorisme Mustafa Nahrawardaya. Pak Mustafa, kalau tadi kita terakhir membahas agak sulit membaca sebenarnya pesan apa yang ingin diusung oleh teroris yang aksi teror yang terjadi hari ini. Tetapi kalau kita bisa melihat fakta-faktanya, ini tidak berhasil terjadi di bulan Desember, tetapi terjadi di Januari. Kira-kira apa yang disasar? Ya, saya tidak melihat keterkaitan antara kelompok-kelompok yang akan beraksi pada bulan Desember maupun Januari atau sekarang. Saya belum melihat keterkaitan ini, karena yang tadi kesimpulan Pak Tito adalah ini terkait dengan ISIS gitu. Kan seolah-olah kalau sudah terkait dengan ISIS ini tidak ada kaitan apapun dengan kejadian yang ada di Indonesia. Nah, tetapi kalau kita lihat banyak sekali pesan-pesan yang tersirat ya, yang dibalik peristiwa ini, misalkan bagi masyarakat yang jauh dari Jakarta, hari ini mungkin dua hari tiga hari lalu sedang terjadi sidang PK terhadap Pak Abu Bakat Basir. Nah, di mana dalam sidang itu tentu saja dengan adanya kejadian ini, kemudian orang se-Indonesia akan ingat, terutama yang dekat dengan persidangan itu, yang akan menyimpulkan, wah ternyata jadi ingat. Yang sekarang sudah banyak lupa terhadap kasusnya apa sih Pak Abu Bakat Basir itu, dengan adanya kejadian Jakarta, jadi ingat. Atau ini merupakan jaringan yang sama dengan Abu Bakat Basir? Oh enggak, saya nggak melihat itu. Itu masih gelap kalau Abu Bakat Basir itu. Dalam beberapa fakta persidangan juga tampaknya beliau tidak begitu terlibat-libat amat karena dia orang tua yang tidak mengerti ya siasat yang terbaru. Tapi ya ini pesan yang sangat penting, sebelum kejadian pada di Jakarta ini, banyak sekali kejadian secara nasional, yang mana banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menduga setelah nanti ada, kemarin ada berita tentang Freeport, lalu muncul berita tentang Parlemen yang berkelahir dengan eksekutif di istana, lalu ada penangkapan anggota DPR RI. Ini memang seolah-olah adalah kejadian biasa, tetapi masyarakat itu kadang menduga setelah ini apa ya? Kemarin ada Gavatar, orang yang banyak hilang karena ikut Gavatar. Nanti next apa setelah Gavatar? Oh ternyata bom yang ada di Sarina. Jadi masyarakat sudah pintar sekali, seolah-olah ini kejadian demi kejadian ini ada yang mengatur semikian rupa, seolah-olah saja. Saya nggak percaya sih, cuman masyarakat kadang-kadang menghubungkan, kosnya urut gitu. Ada hubungan ya? Ya, jadi seperti ini sudah selesai, ganti ini, ini sudah selesai, ganti ini selesai, semuanya jadi ngambang. Apakah ini kebetulan gitu? Apakah ini kebetulan? Coba kalau kita kembali ke masalah melakukan. Sekarang kasus rekaman Freeport, siapa yang tersangka? Yang mau fitnah, siapa yang di fitnah, siapa yang masuk penjara? Nggak ada, ngantung semua. Terus Freeport mau diperpanjang apa tidak? Kalau diperpanjang apa buktinya? Kalau nggak apa buktinya pernyataan tidak ada sama sekali. Lalu perbutan, ya, kursi di DPR RI, ya, di MPR. Ini apakah kemudian ini berujung pada nanti misalnya, ada prestasi gemilang. Misalkan penangkapan Santoso. Akhirnya, perusaha-perusaha yang memalukan dalam panggung perpolitikan di Indonesia, ini nggak ada yang ngawal, siapa yang mau ngawal coba? Nggak ada yang nages sama sekali. Udah, sekarang kita lagi konsentrasi terhadap keamanan di Jakarta. Kita konsentrasi terhadap keamanan saja. Lupakan kasus-kasus yang kemarin menyita perhatiannya Anda di televisi itu. Ini seolah-olah ada pesan seperti itu. Pengalihan isu, maksudnya? Orang bilang pengalihan isu, tapi saya nggak, bahasanya nggak seperti itu. Apakah ini suatu kebetulan? Kan yang memiliki keahlian, yang memiliki data-data tentang peristiwa ini kan bukan kita. Artinya masyarakat ini hanya bisa melihat, ya. Soalnya kita seru menonton peristiwa di Jakarta, peristiwa di televisi, ini apakah kebetulan? Sebelum ini ada sandal bertulisan Arab, ada trompet bertulisan Al-Quran, ada celana dalam bertulis Al-Qur'an. Ini siapa yang membuat ini semua? Nggak mungkin ini terjadi kebetulan. Karena ini peristiwa sangat besar, efeknya nasional, dan kemudian ini tidak mungkin bisa dilanjutkan apabila intelijen kita itu mau menghentikan. Ini berkirim-kirim berton kertas-kertas Al-Quran sebanyak itu nggak ada yang bisa menghentikan masa sih, gitu kan. Sehingga membuat masyarakat ini gusar. Lalu soal Sunni Sia, soal Islam Liberal, soal apa, banyak sekali persoalan kita itu kadang-kadang mudah terlupakan jika ada peristiwa baru. Maka orang kadang mengatakan di Indonesia. Kadang kemudian seperti Anda bilang, kok kayak pengalian isu. Padahal yang terjadi adalah setiap ada peristiwa baru, kemudian tidak selesai, kemudian ada peristiwa baru lagi. Yang lain menjadi lupa. Jadi nggak ada yang awas. Sehingga banyak sekali peristiwa yang ngambang, nggak akan selesai. Yang KPK coba, Bapak Mujoyanto, apa tersangka apa belum? Selamat Rianto seperti apa? Abraham Selamat seperti apa? Kan nggak ngantung semua nih. Erci Lino. Jadi nggak ada yang jelas. Semoga peristiwa ini memang murni hari ini adalah murni kekerasan berlatar belakang terorisme, dan harus diusut sampai selesai, sampai ke sutradaranya. Jangan sampai pion-pion saja. Kalau hanya sampai pion, gampang kok. Tetapi kalau sutradaranya mengatur ini semua, mengatakan terorisme ini bisa berterjadi di jantung ibu kota siapa, ini yang paling berat. Kalau melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dari aksi teror, masihkah bisa kita berharap dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari ke depan, akan ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi hari ini? Memang kebiasaan yang terjadi dalam peristiwa terkait dengan terorisme itu kadang-kadang ada yang mengklaim. Tapi klaim ini saya sama sekali nggak pernah percaya, karena siapapun bisa membuat klaim. Mendompleng kemudian. Mendompleng. Karena klaim biasanya disampaikan di website. Di portal atau di akun Twitter, akun Facebook, itu membuatkan gratis. Artinya semua orang bisa mengklaim. Apa sih manfaatnya kelompok itu mengklaim? Tadi kemudian mau hubungan ini loh, perubahan kekuasaan. Seolah-olah kalau sudah mengklaim, itu kelompok itu diakui. Bukan begitu. Klaim-klaim ini kalau dianggap suatu kebenaran, ini akan merugikan bangsa Indonesia. Investor takut masuk ke Indonesia. Seolah-olah kita itu negara yang tidak aman, karena muncul kelompok-kelompok yang berbasiskan kekerasan. Maksudnya kalau ada orang yang klaim kelompok, ini saya sebagai kelompok yang bertanggung jawab ada ini, nggak usah dipercaya. Cukup adakan operasi intelijen tertutup, sehingga masyarakat itu atau masyarakat pebisnis itu tidak ditakut-takuti dengan soal isu keamanan. Oke, di salah satu media internasional, tadi sudah ada yang menyebutkan atau merilis pernyataan bahwa ada klaim dari ISIS internasional bahwa apa yang terjadi di Jakarta saat ini adalah tanggung jawab mereka. Jadi Anda tidak percaya dengan hal ini? Bukan tidak percaya. Sumber biasanya, ini penelitian saya, saya sudah beberapa kali ke Timur Tengah untuk melihat ini, sumber dari klaim itu biasanya tidak valid. Kayak itu tadi saya bilang, cuma dari akun Twitter, dari rekaman suara, dari portal yang tidak beli gratis, siapapun bisa membuat klaim, siapapun bisa mengaku sebagai ISIS, apalagi di Indonesia. Di Timur Tengah saya sekali lagi, banyak sekali kelompok-kelompok ISIS yang tidak, mereka tidak rukun antara ISIS, karena tidak kenal ISIS kamu milik siapa, dia milik siapa, saya ISIS siapa tidak kenal, merupakan kepentingan masing-masing, apalagi cuma nge-klaim. Jadi klaim-klaiman ini, sudah lah, tidak usah dipercaya. Kalau ini dipercaya, ini menambah runyam, isu keamanan di Indonesia, akhirnya remaja-remaja ini percaya, ini loh ISIS akan besar. Karena di berbagai belahan dunia itu, ini isu terorisme, tidak sebesar ISIS yang sekarang ini, kalau ini kemudian kita turut untuk membelopap ini, maka ISIS nanti akan benar-benar terjadi loh. Maka dari itu tidak usah kita percaya. Kalau pun yang percaya, apart saja, kemudian seperti usul saya tadi, ada kan operasi silent operation. Jadi diam-diam, tapi mematikan. Jangan diumum, di blow up seperti itu. Nanti malah banyak anak muda yang merasa bosan dengan agamanya, merasa bosan dengan orang tuanya, keluar bergabung dengan mereka, diam-diam. Kan seperti itu, ada alternatif kan, alternatif. Oke, kalau kita melihat fakta, dari apa yang dikumpulkan hari ini, dari barang-barang bukti yang kemudian diperoleh oleh polisi, bagaimana senjata-senjata yang mereka gunakan, ada senjata rakitan, jenis, seperti jenis FN, kemudian dari bom-bom rakitan tadi, yang dikatakan oleh Pak Tito Karnavian, ada lima yang mungkin berdaya ledak cukup besar, kemudian satu mungkin kecil. Kalau melihat dari bahan-bahan yang mereka gunakan, ini kira-kira sumber pendanaannya dari mana? Ya, kan ini kan kalau teroris itu ada dua, sumber dana dengan sumber materi. Kalau sudah dapat dana, dia bisa mendapatkan materi dari manapun. Tetapi jangan lupa juga, tidak mudah mendapatkan materi meskipun ada uang. Jangan percaya pada film itu, soalnya mendapatkan C4 itu gampang. Kalau ada uang, enggak, enggak gampang juga. Sofian Sahuri itu, ada namanya bekas BRIMOB, itu bisa mendapatkan beberapa pucuk senjata laras panjang untuk latihan di CAC, itu menggunakan dana 400 juta, itu harus menyuap dua oknum polisi di MAK BRIMOB untuk mendapatkan 24 senjata api itu. Jadi mendapatkan susah sekali. Makanya kalau ingin mendapatkan senjata api, bahan-bahan itu, harus yang punya akses ke lembaga atau kelompok yang memiliki atau bisa menguasai senjata itu. Tidak mudah, apalagi untuk membuat bom. Makanya bom yang kecil-kecil amatiran ini, apa betul ini bom beneran atau hanya bom ecek-ecek saja, sehingga hanya untuk mengingatkan kita kembali betapa berbahaya terorisme. Kalau sekarang kita akan berpikir logis, banyak yang tidak masuk akal. Karena apa? Apalagi di casting dengan ISIS, tidak akan masuk akal banyak. Tetapi kita terpaksa ya, marilah kita bersama-sama, kita percaya apa yang dikatakan oleh Pak Polisi, bahwa ini adalah perbuatan biadab, siapapun itu pelakunya, siapapun itu kelompok di belakangnya, yang penting periswa semacam itu tidak boleh lagi terjadi. Silahkan aparat berlatih untuk bisa mengalahkan para teroris, tidak boleh kalah dari teroris. Kemudian masyarakat juga tidak boleh menyerah dengan cara membantu. Jadi berkontribusi caranya bagaimana? Karena masyarakat kalau di sekitarnya ada sesuatu yang tidak masuk akal mencurigakan, silahkan koordinasi dengan polisi, jangan bertindak sendiri. Karena polisi memiliki keahlian untuk mendeteksi mereka. Kalau masyarakat tidak punya keahlian, maka polisilah yang punya keahlian. Ada sesuatu yang jangan, laporkan kepada polisi RTRW, pekerja sama, jangan kemudian bertindak main hakim sendiri. Tapi yang paling penting, jangan salah sangka. Karena kita terlanjur ter-brand boss, kalau teroris itu yang jingkotin kayak saya, janganlah cingkirang begitu ada orang kos jingkotin, langsung dia ngomong, jangan-jangan teroris, tidak begitu. Faktanya hari ini teroris tidak jingkotin, dia pakai jean. Bajunya pakai rompi seperti itu. Baju dan penampakan hari ini berbeda sekali. Berbeda sekali. Maka ini memantahkan semua teori sebelumnya, termasuk di alam sutra. Malah agamanya tidak Islam itu. Tapi jadi mengebom alam sutra dengan bom yang sangat berbahaya di dunia. Pak Mustafa ditahan dulu.